MotoGP Mandalika 2023, Jorge Martin Crash, Banyaya menggila parah hingga juara Mark Marquez ketar ketir hingga crash, Luca Marini makan pasir Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 menyajikan tontonan menarik Francesco Banyaya juara dari posisi start ke-13, Jorge Martin Crash saat memimpin balapan Di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Minggu, 15 Oktober 2023, rider Ducati, Banyaya, melahap 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 20,293 detik Dia dikuntit oleh Maverick Vinales dan Fabio Quartararo sebagai pelengkap podium Dengan hasil ini, Banyaya pun kembali menguasai kelas men MotoGP 2023 dengan raihan 346 poin Ini menjadi kemenangan Pekco yang ke-6 di MotoGP 2023 Jalannya balapan Jorge Martin melesat saat start Dia langsung merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama Luca Marini terjatuh di tikungan 10 pada lap kedua Dia disenggol oleh Brad Binder hingga akhirnya mencium aspal 5 lap berjalan, Jorge Martin masih terdepan Dia bahkan sudah berjarak 1,6 detik dari Maverick Vinales di posisi kedua Binder mendapat hukuman long lap penalti Dia langsung turun ke posisi ke-10 usai menjalani penalti Mark Marquis Crash lagi Pada lap ketujuh, rider Honda itu kehilangan grip hingga jatuh di tikungan 13 Dinder kembali menyinggol rider lain Pada lap 12, dia menyinggol Miguel Oliveira hingga kembali diinvestigasi oleh race director Jorge Martin Crash saat balapan menyisakan sebanyak 14 putaran Dia kehilangan grip saat menikung di ter-11, Vinales menjadi rider terdepan Balapan menyisakan 10 lap, banyak yang memangkas jarak waktu dengan Vinales Jaraknya tinggal 0,5 detik dari Vinales Banyaya mampu menyalip Vinales pada lap ke-20 Pekco kini menjadi pebalap terdepan Banyaya mampu mengambil keuntungan jatuhnya Jorge Martin Dia bisa menjadi pebalap terdepan saat 8 lap tersisa Hingga balapan selesai Banyaya tak terkejar lagi Dia sukses merebut kemenangan ke-6 di MotoGP 2023 Usai melahap 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 20,29 detik Melengkapi podium Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 Ada Vinales dan rider Yamaha, Fabio Quartararo Dengan kemenangan ini, Banyaya mampu kembali ke posisi teratas kelas men MotoGP 2023 Dia mengumpulkan sebanyak 346 poin Jorge Martin tetap ada di posisi kedua kelas men MotoGP 2023 Gagal finish, angkanya tertahan di 321 poin Berikut adalah hasil lengkap race MotoGP Indonesia 1. Francesco Banyaya 2. Maverick Vinales 3. Fabio Quartararo 4. Fabio Digian Antonio 5. Marco Bezzeci 6. Brad Binder 7. Jack Miller 8. Enya Bastianini 9. Alex Rins 10. Alex Espargaro 11. Takaki Nakagami 12. Miguel Oliveira 13. Raul Fernandes 14. Franco Morbidelli 15. Johan Zarko 16. Jorge Martin 17. Joan Mir 18. Augusto Fernandes 19. Mark Marquez 20. Luca Marini 21. Paul Espargaro Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. 20. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like, 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 dan tekan tombol